assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan berbagi tutorial membuat desain poster ucapan selamat hadirai tulfitri 1445 hijriah menggunakan Adobe Photoshop langsung saja kita ikuti tutorialnya yang pertama kita membuat file baru disini kita menggunakan ukuran persegi yaitu 10x10 cm dengan resolusi 300px perinci kemudian kita buat warna backgroundnya kita pilih disini menggunakan merah marun agak ke pink ini ya pink tua seperti ini selanjutnya menggunakan paint bucket tool kita tumpahkan pada area kerja berikutnya gunakan elliptical marker tool kemudian disini tekan shift pada keyboard agar ukurannya proporsi menjadi sebuah lingkaran nah kemudian disini kita posisikan di center setelah itu gunakan radius radius atau feeder ya gunakan feeder klik kanan feeder gunakan feeder radiusnya sekitar 200px kemudian kita klik OK selanjutnya kita select inverse agar seleksinya di luar kemudian kita buka layarnya gunakan layar baru membuat layar baru klik disini membuat layar baru kita kasih warnanya menjadi hitam kembali gunakan magic wand tool kita klik kan pada area yang terseleksi nah hasil seperti ini kemudian hilangkan seleksinya dengan select deselect nah gunakan ctrl T untuk memperbesar atau free transform ya untuk memperbesar posisinya ini kita perbesar seperti ini kalau sudah bisa dicentang selanjutnya untuk opacity nya kita buat sekitar 50 agar warnanya terlihat apa ya ini lebih menyatu dengan background kemudian kita siapkan untuk ornament-ornament nya disini nanti sudah disiapkan juga di link ya ada deskripsi box untuk mendapatkan ornament ini segaligus desainnya kita tarik pada area kerja seperti ini kita taruh di bagian luar kemudian disini yang bisa kita lakukan kelanjutannya apa ya ngasih ini masukkan ornament masjid nah kita ambil di bagian sini saja di seleksi bagian sini saja setelah itu gunakan move tool kita tarik pada area kerja nah kemudian kembali diperkecil dengan free transform kita cari sudutnya kemudian kita perkecil nah kira-kira seperti ini kalau dirasa posisinya sudah cukup kita bisa centang kemudian disini kita duplicate dengan cara klik kanan duplicate layer nah layer yang ke yang di bawah ini kita tarik pada posisi ke kiri kemudian gunakan image adjust with saturation nah kita ubah warnanya menjadi yang lain misalkan seperti ini warna ungu kemudian kita duplicate lagi yang ini kita duplicate layer nah layer yang bawah kita tarik di bagian kanan nah setelah itu kita ubah juga warnanya image adjust with saturation kita gunakan warna lain seperti ini agak keijuan nah kalau sudah mungkin posisinya kita ubah lagi juga nggak papa disesuaikan kira-kira yang baiknya bagaimana nah kalau sudah seperti ini kemudian kita masukkan ornamen yang lain kita masukkan awan awan kita tarik ke area kerja diperkecil free transform lagi atau ctrl T yang kecil aja disini kemudian kita masukkan beduk nah beduk ini kita masukkan kita masukkan kita berkecil lagi edit free transform nah kira-kira seperti ini posisinya kemudian kita duplikat untuk layer awan ini di kanan duplikat layer kemudian kita taruh di atasnya beduk nah taruh seperti ini posisinya kita masukkan ornamen ketupatnya ornamen ketupat kita perkecil nah kemudian atur posisinya ya edit free transform lagi posisi kursor taruh di bagian sudut seperti ini biar bisa melengkung kemudian dicentang kalau sudah kita duplikat lagi untuk ketupatnya hasil duplikatnya kita taruh bagian atas dikit posisinya diatur lagi nah diperkecil kira-kira segini sudah cukup kemudian mungkin awannya kita taruh atasnya sini ya Nah seperti ini agar apa ya kayak kayak menyatu ini ya kemudian yang belakang ini kita duplikat lagi awan belakang kita duplikat taruh di bagian sini nah kira-kira posisinya seperti ini sudah cukup terus mungkin beduknya kita ganti warnanya just with saturation kira-kira seperti ini kalau sudah bisa di oke selanjutnya yang kita bisa lakukan memberikan tag ke sini kita gunakan tag fontnya gunakan font apa ini ya eh ini aja bahserif apa bahserif ya terus warnanya gunakan warna putih kemudian posisinya kita taruh di bagian tengah nah perkecil kontrol T boleh diperkecil nah kira-kira segini kalau sudah bisa dicentang kita duplikat layarnya ini duplikat layar taruh di bawahnya Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah seperti ini kita perbesar fontnya edit transform kita perbesar kira-kira segini udah bisa dicentang untuk warnanya bisa ditambah gradasi kasih efek di sini ya bagian layar ini efek gradient overlay kita gunakan gradasi warna apa di sini ya warna ini aja agak keemasan kuning ini ya kemudian yang atasnya kita gunakan warna hijau atau ungu ini apa ya hijau ki ya seperti ini kira-kira cukup Oke kalau sudah di oke di oke kemudian disini kita duplikat layarnya yang selamat raya ini di duplikat lagi untuk menulis tag selanjutnya minalaidin wal paizin nah kira-kira seperti ini tak bisa atur lagi posisinya kalau dirasa cukup kita kasih apa ini ya ya ornamen yang lain Nah kita kasih kayak bintang-bintang kecil gunakan custom shape kemudian filenya kita kasih putih terus ini bintang ya pilih yang bintang ini benar-benar kita tarik disini nah ini opacitinya diperkecil kira-kira 60 cukup kemudian berkecil lagi ya transform sedikit ada dicentang kira-kira segini kita duplikat lagi klik kanan duplikat layer atau tekan alt pada keyboard ini ya pada keyboard kemudian ditarik kita buat agak banyak di sini untuk ornamen bintangnya sampai bawah sini kira-kira pantasnya gimana ya sesuai dengan selera juga kalau sudah cukup kita jadikan satu layer bintangnya ini biar tidak banyak layer tekan shift kita tarik sampai bawah klik kanan mergerset nah kasih nama bintang nah kalau sudah seperti ini kita ini kasih link di bawah ini bagian apa untuk promosi ya di blog dulu menggunakan rectangular market tool seperti ini kita gunakan layer baru taruh paling atas warnanya samakan dengan ini aja Hai terus kembali gunakan pen bucket tool kita tumpahkan disini hilangkan seleksinya select di select kemudian linknya ini yang sudah kita siapkan dimasukkan nah dimasukkan disini ya seperti ini atur posisinya ditaruh di bawah ini nanti tinggal ubah saja pakai apa ini mungkin nama websitenya apa nama celitupnya dan seterusnya nah kalau sudah tinggal kita masukkan logo instansinya disini kita kasih ini aja untuk mempermudah Hai apa ini ya pakai ini poligon tool poligon gunakan 6 tempatnya logo gunakan warna putih Hai polisi logo Hai nah kalau sudah dirasa cukup kita atur saja posisinya ini ya kalau sudah dirasa cukup bisa mungkin tidak terlalu lagi ya ini layarnya dicek Hai pasitinya bisa ditambah nah seperti ini tinggal kita simpan simpan file-nya ke dalam Adobe Photoshop dan jpeg kemudian dijadikan satu layarnya Hai flatten image file save as jpeg nah mungkin cukup sekian tutorial pada kesempatan kali ini jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dan kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati